Selamat malam mencari barang bukti baru penyedik Foresta Depok, Jawa Barat geledah ulang rumah kontrakan yang dijadikan markas geng motor yang menjarah toko pakaian hari minggu lalu. Ya, sementara itu 19 anggota geng motor yang diamankan pasca penjarahan dibebaskan karena dinyatakan tidak terlibat. Inilah salah satu tersangka yang ditangkap Foresta Depok pasca penjarahan toko pakaian di Sukmajaya Depok. Di giring polisi ia menunjukkan rumah kontrakan yang jadi markas geng motor Jepang di wilayah Pitara, Pancoran Mas Depok. Dikontrakan seluas 3x4 meter ini, anggota geng motor kerap berkumpul untuk menentukan aksi mereka. Di tempat ini pula mereka menyembunyikan senjata tajam. Pencarian barang bukti ini mengundang perhatian warga sekitar. Ironisnya, tersangka mengaku ikut-ikutan aksi penjarahan karena faktor gengsi. Gak ada motivasi, Pak. Biar itu aja, Pak. Biar dibilang hit saja. Hit apaan itu? Peran lo apa di situ? Peran lo sebagai apa di situ? Anggota, Pak. Anggota. Bayar gak kalau masuk gitu? Gak apa ya? Gak apa ya? Seperti itu, 19 anggota geng motor lainnya dilepaskan polisi karena tak terbukti terlibat aksi penjarahan minggu dini hari lalu. Namun sebelumnya mereka diberikan pengarahan dan disuruh membaca teks Pancasila. Sebagai ungkapan penyesalan, anggota geng motor yang dibebaskan ini juga mencium tangan orang tua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.